Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di channel Alvariman Oke ini teman-teman jadikan kali ini saya ingin jadi tutorial bagaimana cara mengatur resolusi layar ld-playernya nah jadi kalau kami ingin tahu bagaimana cara untuk mengatur atau mengubah resolusi layar dari emulator ld-playernya Nah kan bisa ikutin aja tutorial kali ini Oke nah jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian tinggal buka aja tulisnya aplikasi ld-playernya Nah silahkan buka kan bisa pilih aja di bagian atas ini teman-teman ya Nah di sini ada strip 3 atau menu ini bisa kalian klik Nah setelah itu kandalkan pilih aja di sini ada setting teman-teman ya Nah kalau masuk aja ke bagian setting ini nah di bagian setting ini ada Advance ya kan tinggal pilih aja yang Advance Nah setelah itu di Advance ini ada resolution tahun-teman ya Nah di sini kalian bisa mengatur untuk resolusi tablet kan tuh pengen berapa ya kemudian mobile mode kalian tuh pengen yang berapa tahun-teman ya kalau kalian pengen menunggu banyak ke mobile mode atau ultrawide atau kan juga bisa melakukan custom untuk resolusinya ya Nah di sini saya sebelumnya itu menggunakan mode tablet Nah misalnya disini saya akan ubah ke mode mobile termenya Nah saya akan ubah ke 900 kali 1600 ini nah dengan dpi 320 teman-teman ya Nah kalau emang sudah sesuai dengan keinginan kalian langsung aja kan klik di sini ada tombol save setting teman-teman ya akan klik aja ya dari sini bakal muncul pop-up yang tulisannya itu change tag effect after ld player is restart jadi kita harus melakukan restart dulu untuk aplikasi atau emulator ld player nya biar setikan kalian tuh berubah teman-teman ya Nah jadi langsung aja kita klik di sini restart now nah disini bakal muncul kembali teman-teman ya aplikasi ld player nya nah disini sudah berubah resolusinya menjadi resolusi yang kita pilih tadi ya Nah jadi begitulah caranya untuk melakukan atau mengatur resolusi layar di ld player bisa ikutin aja step by step nya dan kalau masih bingung kalian boleh berkomen komentar Oke oke teman-teman sampai jumpa di next video hai 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 hai